Kebun binatang Surabaya kembali menambah koleksi satwanya. Satwa baru tersebut didatangkan dari Jatimpak berjumlah 21 ekor. 21 ekor satwa tersebut terbagi dalam 8 jenis satwa diantaranya Jerapa, Singafrika, Puma, Ringtet Lemur, Rakun, Mated Mongos, Sitatuga, serta Mowlon Eropa. Dari 8 jenis satwa yang datang tersebut, 5 diantaranya merupakan jenis satwa baru sebagai koleksi KBS, Pianipuma, Ringtet Lemur, Rakun, Mated Mongos, serta Mowlon Eropa. Sementara untuk jenis satwa jerapa, kedatangan satu ekor jerapa betina bernama Wella ini melengkapi koleksi satwa KBS yang sebelumnya hanya memiliki satu ekor jerapa jantan bernama Moritz yang sudah 8 tahun menjomblo tanpa pasagan. Diharapkan dengan kedatangan satwa baru ini, koleksi satwa di Kebun Binatang Surabaya dapat berkembang biar, masuk datangnya sepasang Singafrika. Pertambahnya koleksi KBS mendapat antusias dari pengunjung. Mereka berharap KBS yang merupakan tempat wisata favorit tetap bisa menjadi tempat tujuan berlibur keluarga. Karena sudah lama juga KBS tidak bertukar satwa, jadi baru ini ya, bagus juga buat satwanya untuk mengembang biarkan anaknya, untuk kedepannya, penerusnya lah. Kedatangan 21 ekor satwa baru ini merupakan kerjasama antara Kebun Binatang Surabaya dengan Wahana Wisata Jatimpak dalam kerjasama peminjaman satwa untuk dikembang biarkan. Kebun Binatang Surabaya juga mengirimkan 19 ekor satwa koleksinya ke Jatimpak, yakni Bekantan, Komodo, Babi Rusa, Celeng Goteng, Rusa Bahwean, serta Walabi. Saat ini koleksi satwa di KBS berjumlah 2.200 ekor dan 218 jenis satwa dari berbagai pelahan dunia. Terima kasih telah menonton!